Agar si laki-laki itu tidak bisa menemui Penyidik, kemudian tim IDEN Lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R Ya, kita mendapatkan CCTV CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas KDRT yang dialami oleh Lesti Kejara rupanya tak hanya sekali dua kali Tetapi seringkali pernah Lesti pun dilempar bola bilia Wow, bikin semua kaget Betapa luar biasanya Bunda Lesti menahan dan bertahan demi sang suami Hingga puncaknya pada tanggal 28 Ya, akhirnya tidak tahan dengan kelakuan Rizky Bilar Dan simak bagaimana pengakuan poli terkait teman-teman bukti barunya Siapa melakukan, kapan, dimana Kemudian siapa pelaku, siapa korban Nah, nanti kita bisa menjadi barang bukti jelas Untuk memperjelas kasus yang dilaporkan oleh saudari kita Berarti sementara baru CCTV ya? Ya, untuk sementara itu saja Nanti yang lain-lain Saksi-saksi pasti kita minta keterangannya Ibu, mungkin hari kami sendiri dari terlapor Apakah sudah ada konfirmasi yang akan hadir? Atau seperti apa? Ya, untuk kemarin Untuk dari surat yang kita layangkan Untuk saudara R sudah menerima Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya Nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis Bu, ada pencakalan gak bu untuk saudara R sendiri? Ya, untuk sementara ini belum ada Ya, karena memang saudara R itu masih saksi Saksi yang diduga Jika memang saksi itu menjurus atau semua bukti Kemudian saksi-saksi sudah menuju beliau semua Itu bisa ditahan Ini kan Pak Ini kan jadi korban KDRT ya? Ada ini gak sih dari polisi mungkin Ya, untuk sementara ini saudari kita R ya Mudah-mudahan cepat sembuh Kemudian dari kita tetap pantau untuk pengamanannya Atau kejadian-kejadian yang menimpa beliau Jangan sampai terulang kembali Ya, jadi dari kita tetap memantau Jadi kita terus berkomunikasi Untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari Katanya gak mau tinggal serumah ya? Katanya 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 gak mau tinggal Ibu, ini kan kalau dilihat dari foto-foto yang tersebar Benar sudah dikonfirmasi juga bahwa Lestri sekarang mengenakan gips ya Bu, ya di lehernya Itu dari pihak Solisan Jakarta Selatan sendiri Seperti apa sih Bu? Melihatnya bahwa memang ketika Lestri datang kesini Melapakan pada Rabu Malam Apakah memang sudah terlihat buka di bagian lehernya Atau seperti apa Bu? Ya, untuk sementara ini Kita nanti koordinasi dengan penyidik Ya Untuk semuanya Pisum yang akan menjawab Itu adalah barang bukti yang jelas Untuk memperjelas Suatu kasus yang dilaporkan Ya, apalagi Mengenai KDRT Yang dilakukan oleh yang terdekat Terutama Dari keluarga inti Suami, istri, dan anak Katanya saudari L juga katanya gak mau tinggal di rumah karena trauma Benar gak? Nanti kita dalami itu Bu, terakhir mungkin Ini kan Mestri kan udah pulang ibu Ada penyandang-penyandang lagi gak sih? Jika kita meminta lagi keterangan Berarti kita butuh keterangan yang jelas Jadi kita bisa meminta kembali Untuk keterangan-keterangan Untuk memperjelas kasus yang dilaporkan Menjawab soal pasar Untuk sementara kita Kemarin itu adalah kewajiban kita Sebagai penyidik Untuk cek TKP Dan olah TKP Karena memang itu Untuk mengelengkahi Milik yang punya kita Ada saudara yang terlapor Jadi untuk itu Ada tidak ada Untuk pelapor Atau Yang dilaporkan Itu tidak ada masalah Karena itu memang kewajiban dari kita Soal isu bahwasannya Rizky Bilar Minta permohonan damai Itu bener gak sih ibu? Nanti kita cek kembali Kalau soal damai Silahkan saja Sah-sah saja Karena ini memang Delik aduan Delik aduan itu Jika korban Sudah merasa dirugikan Terus melapor Itulah delik aduan Jadi dilaporkan Itu baru diproses Kalau tidak dilaporkan Itu tidak bisa diproses Kemudian Dari delik aduan Itu bisa berdamai Atau mediasi Berarti sampai saat ini Belum ada ya? Ya untuk sementara ini Kita belum menerima Untuk menerima Oke Terima kasih banyak Unti Lesti sekarang Lesti sekarang Udah diamankan ya Sama Produser SCTV Dan Indosier Di tempat yang aman Tidak bisa diganggu Gue tadi dapat info Agar si laki-laki itu Tidak bisa Menemui Sampai jumpa 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 Sekarang yang gue punya Begitu juga Sebaliknya Tapi Lesti pun juga Ada hal-hal yang Dimungkin dia tidak Mampu untuk Mencapai itu Tidak mampu Untuk Sampai jumpa Sampai jumpa Dapat beberapa Dapat beberapa Pemasukan dari sponsor Nah Dibeliklah gue Beberapa persen Beberapa persen aja Itu udah cukup Gue untuk Bertahun-tahun Hidup Sebenarnya Tapi gak mungkin Yang gue Yaudah Lepas tangan aja Bagaimana Bikin kita Semua happy senang Dan update Akan Kabar Berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax